Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita Nah, untuk kesempatan kali ini kita mencoba kembali menjelaskan tentang bagaimana itu mengubah password, username dan yang lainnya pada bioun Nah, untuk selanjutnya dan video berikut bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan kemudian jika ada yang kurang paham dan tidak mengerti silahkan klik kolom komentar dan komentar pada video tersebut Nah, untuk selanjutnya langsung saja kita lanjut kepada tutorialnya Nah, teman-teman disini terlebih dahulu kita menerima yang namanya link login bioun tahun 2024 disini terdapat username dsmt yang masih kosong kode kabupaten kota dan kode sekolah dan disini juga sudah terdapat password yang nantinya akan kita ubah pada bioun dan selanjutnya disini kita harus memastikan username kita terlebih dahulu kita ingat itu kode kabupaten kota, kode sekolah dan yang lainnya disini kita login pada menu login dan kemudian kita klik dan kemudian kita masuk ke username nya tadi yaitu dsmt, kode sekolah, kode kabupaten, kode sekolah dan juga password yang telah dikirim oleh kabupaten ataupun dinas pendidikan kabupaten disini kita masukkan di dahulu dan kemudian kita coba masuk disini perintah selanjutnya ialah mengubah password general password yang pertama sekali kita ubah general yaitu username username tidak usah kita ubah tetap kita ikuti saja dengan kode sekolah, kode kabupaten dan kode wilayah dan disini kita ubah nama operator nya setelah nama operator, email biarkan saja dan nomor telepon operator tersebut harus kita ganti oke teman-teman disini mungkin paham kita mau coba untuk mengisi pada username jika setelah username tidak perlu kita ganti maka kita masuk ke nama operator sekolah disini fungsinya nama operator sekolah dan nomor hp jika nanti ke depannya terjadi kendala maka nomor tersebut akan dihubungi oleh admin kabupaten dinas disini kita masukkan nama operatornya kita klik nama operator sesuai dengan perangkat maksud saya sesuai dengan gelar nama panjang dan gelar dan kemudian setelah nama operatornya maka saya masukkan nomor handphone dia setelah nomor handphone kita masukkan ke dalam general dan kemudian kita memilih pada password password ini harus kita ganti yang nantinya password tersebut harus kita sendiri yang mengetahui dan tidak boleh tersebar luaskan oke kemudian setelah password maksud saya setelah nomor handphone kemudian kita klik simpan dan data berhasil disimpan disini kita coba lagi mengubah pada password nah ini passwordnya kita masukkan terlebih dahulu password yang lama dan kemudian kita buat password baru yang nantinya password tersebut yang akan kita gunakan pada logik beyo un dan kemudian kita klik menu simpan nah data berhasil disimpan maka secara otomatis jika setelah kita simpan maka dia akan buat dengan sendirinya dan kemudian kita coba login ulang dengan username tadi dan password yang telah kita ubah tadi dan kemudian kita masukkan kode kapca yaitu UNH kode kapca tersebut biasanya setiap talogen pasti berganti-ganti tidak semuanya itu kode kapcanya oke next dan kemudian kita coba masuk apakah berhasil ya berhasil ya bapak ibu dan kemudian disini terdapat namanya Erika Rahayu SPD oke baiklah bapak ibu semuanya dan teman-teman sahabat operator mungkin hanya inilah video yang dapat saya bagikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dukung terus channel ini agar saya semakin semangat dalam membagikan tutorial-tutorial dan ilmu-ilmu yang lainnya untuk kita semua salam sehat, salam sejahtera salam satu nusa salam satu data salam satu bahasa terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati